Kementerian Kesehatan menyebut, hingga saat ini terdapat 169 kasus hepatitis akut yang telah dilaporkan kepada pihak Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dari sejumlah negara. 10 persen atau 17 kasus diantaranya merupakan kategori berat yang memerlukan transplantasi hati dan satu orang meninggal dunia. Bahkan Indonesia juga tengah melakukan identifikasi dan penelitian lebih lanjut terhadap 3 kasus pada anak di Jakarta yang menyatakan suspek hepatitis akut dan meninggal dunia. Sekretaris Direkturat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, saat dihubungi antara, Rabu 4 Mei menjelaskan, Hepatitis akut merupakan infeksi virus jenis baru yang bukan termasuk ke dalam kategori virus hepatitis jenis A, B, C, D maupun E. Penyakit tersebut menyerang anak usia 1 bulan hingga usia 16 tahun. Untuk hepatitis A, B, C, D, E, kita sudah punya vaksinnya yang sudah kita berikan pada anak usia di bawah 1 tahun. Nah apakah kemudian vaksin hepatitis yang selama ini ada cukup bisa efektif digunakan untuk kasus-kasus hepatitis yang non-hepatitis A, B, C, D, E, ini tentunya masih akan dikaji oleh para peneliti lebih lanjut ya karena memang masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab melalui kajian atau investigasi kontak. Meski terhadap penyebab dan pola penularan virus hepatitis akut jenis baru tersebut masih dilakukan penelitian lebih lanjut, namun Nadia Tarmizi mengimbau masyarakat untuk melakukan pencegahan layaknya hepatitis pada umumnya yang bisa terjadi lewat pernapasan dan mulut. Pencegahan dapat dilakukan dengan pola hidup bersih dan sehat. Pastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi benar-benar bersih dan matang. Lakukan sanitasi maupun cuci tangan secara rutin. Tetap disiplin memakai masker, serta menggunakan alat makan pribadi tidak secara bersama-sama. Masyarakat juga diminta segera membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat ketika memiliki gejala, demam, disertai dengan kulit, mata, dan telapak tangan berwarna kuning. Kemudian mual, muntah, di area yang berkepanjangan sehingga menyebabkan kejang-kejang bahkan hilang kesadaran. Pihak Kemenkes juga telah mengeluarkan surat edaran kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota agar lebih waspada. Dijakarta, Cahya Sari, Kantor Berita Antara, mewartakan.